Oke, silahkan siapa yang berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Oke, enggak apa-apa. Kalau pertinjangan dulu membawa habis gelap terbit tak terang. Kalau kartu ini sekarang, apa yang dibawa? Habis gelap terbit telang, kalau sekarang habis usah beli kuota. Habis paket ya. Oke, sama seperti biasa. Sebelum kita mulai kuliahan, kita akan mulai melatih hafalannya. Bukan lima, apa namanya? Kausah kata ya. Kausah kata kita kemarin itu lima, sekarang sepuluh. Sekarang lima. Oke. Kalau lampu lima belas, makin habis ya kan? Oke, kita mulai dari jawanya. Dari sini aja ya. 15 ya. Oke, silahkan. Lalu belas. Lalu belas. Lalu belas. Oke. Saya membelasakan. Kalivera. Lalu belas. Saya lupa ini. Serum. Saya mempelasai. Kata-lalu belas. Kata-lalu belas. Saya mempelasakan. Lalu belas. Kaliliro. Saya mempelasakan. Akino. Saya mempelas. Saya membiarkan Waktu itu saya melihat Dirisa Saya kembali Taus Kiki Saya bergerang Dan wang Yago Saya bergerak Lanjut Atau saya mencari Atau saya membuat Tempo saya membuat Deteo saya mencari Atau saya membuat Deteo saya Deteo saya Bersama cinta Deteo saya Deteo saya Deteo saya Penyelayani Deteo saya Menjalan Deteo saya Deteo saya Pumira Prosku Prosku Deteo saya Menemba Deteo saya Menyukat Deteo saya Menyukat Deteo saya Menemba Dan Deteo saya Menajukan Oke Anju Terima kasih telah menonton. 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 menonton. terima kasih telah 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 menonton. kata yang pertama untuk masukin ialah pos lalu untuk feminin hei lalu untuk netral nanti ho jadi kalau untuk tunggal kita lihatlah misalnya host itu tunggalnya host-hon-hu-ho itu untuk kata-kata tunggal negeri apa-apa neuter eh masculine laki-laki ya host-hon-hu-ho kalau jahmat hoi-hus-hon-hois nah jadi ini juga dihafal nanti karena dalam bahasa Yunani kata penghubung ini sering muncul penghubungnya sering muncul dia harus diingat nanti kata subjeknya kalau dia maskulin maka penghubungnya ini kalau penghubungan maskulin leuter maskulin tunggal lalu maskulin tunggal jamak yang harus diingat sehingga nanti dia menyusikkan dengan kalimatnya kata itu kata itu menyusikkan dengan kalimatnya sehingga kita hafal ini host-hon-hu-ho-ho-hoi-hus-hon-hois itu untuk maskulin lalu untuk feminim tunggal he-hen-hes-he lalu untuk jamak hai-has-hon-hais ini pun harus kita hafal jadi nanti dia ngerti kalau hai 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 itu berarti feminim tapi kalau host itu pasti maskulin lalu kalau ninter pasti dia ho jadi tidak host tidak he jadi ho jadi ho ho hu ho ha ha han-hois nah jadi harus diingat supaya mudah mengingat nanti kata penghubungnya jadi kalau dia maskulin kalau nanti subjeknya maskulin ingatlah nanti pasti akan berhubungan dengan host kalau subjeknya itu feminin, pasti dia akan berkaitan dengan he kalau dia neuter, pasti ho baru untuk ho, neuter tadi lihat itu paling bawah jamat, dia bukan hois, tapi ois karena ingat apa namanya tandanya itu jadi kalau o dia hois, tetap hois sama dengan maskulin maskulin jamat, hois tetap dia pakai apostropi terbalik, jadi dia ho tapi kalau dia apostropinya dari kiri ke kanan, dia tetap jadi o jadi gitu ya, jadi nanti dihafal kalau maskulin hois hon, huho hoi hus, hon hois feminin he 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 hon hois kalau dia netral ho ho hu ha ha hon hois nah, coba kita ucapkan bersama-sama supaya kita ingat mulai dari maskulin ya mulai dari maskulin jadi dari hos tiga ya hos hon hu hoi hus masih kurang lancar jadi hos hon hu ho hoi hus hon hois tiga dua ya hos hon hu hoi hus hon hois oke sekali lagi supaya makin lancar tiga dua ya hos hon hu hoi hus nah, itu maskulin sekarang feminim he 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 oke kemudian yang terakhir netral ho 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 ha ha hon hois tiga ya ho 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 ha hon hois sekali lagi lancar ho 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 ha hon hois oke nah, itulah kata penghubung nanti akan kita lihat contohnya nah, bentuk bentuk kata kata ganti penghubung he ho ho hi harus dibedarkan dengan artikel kata sandal dan kata kata ganti penghubung biasanya menggunakan aksen tekanan jadi kalau dia kata sandal tidak ada di atasnya itu misalnya host kalau dia kata penghubung pasti ada disini itu menunjukkan bahwa kata 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 penghubung tapi kalau dia tidak ada ini tanda yang di atas ini ini adalah kata kata sandal sudah belajar kemarin beberapa minit lalu kata sandal supaya nanti kita bisa bedakan antara kata penghubung dengan kata sandal kalau dia kata sandal dia tidak pakai aksen tekanan itu di atas tapi kalau dia kata penghubung dia pah nah kemudian kata ganti penghubung digunakan untuk menghubungkan anak kalimat adjektif klaus atau anak kalimat adjektif klaus dengan induk kalimat jadi kalau kita kan dosen misalnya RH siapa itu dosen RH yang ruang apa ruang dosennya di belakang bangunan ruang ini kan yang itu itu menunjukkan kata penghubung dari anak kalimat ke induk jadi ada penghubung jadi mahasiswa STT abdisak dan medan yang yang itu berada pada tingkat tiga atau tingkat dua jurusan pak jadi yang itu menunjukkan penghubung antara anak kalimat dengan induk kemudian dalam bahasa Yunani kata penghubung itu mempunyai kelamin kelamin maskulin feminin menter jadi kelamin itu akan tergantung pada kalimat yang mengikutinya karena dia tidak akan bisa berdiri sendiri kata penghubung itu tidak bisa berdiri sendiri tapi dia selalu berhubungan dengan kalimat kalau dalam buku ini contohnya ini blevo tus ras buteros hoi ak 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 lintusin ak lintusin ak lintusin nah jadi disini kalau kita perhatikan ya dalam kalimat ini atesenden bagi hoi adalah pros buteros sebab pros buteros maskulin dan dari berbentuk jamak maka dipakai kata ganti penghubung dalam bentuk yang yaitu yang juga maskulin dan berbentuk jamak nah jadi blevo tus pres buteros hoi nah jadi hoi itu dari mana kan jadi hoi itu jamak dari maskulin kan jamak maskulin tadi hos hon hu ho hoi itu kan berarti jamak subjek jadi yang itu hoi itu berkaitan dengan subjek pres buteros pres buteros itu kan banyak pres buteros itu penatua penatua itu itu banyak maka dia pakai kata penghubung hoi nah atas sender itu berkasus akusatif karena merupakan objek dalam induk kali sehingga hoi itu kan akusatif dia sehingga maka hoi itu kata penghubungnya dari pres buteros tetapi tetapi kata ganti penghubung itu merupakan subjek dalam anak kalimat itu dan karena itu berkasus nominatif yaitu hoi jadi pres buteros itu dia adalah kasus nominatif kalau nominatif itu kan subjek lalu akusatif dia objek kalau genetif kepemilikan lalu datif itu kepada itu harus dihafal nominatif akusatif genetif datif ketika kita menerjemahkan lalu kalau dia nominatif berarti dia subjek kalau dia akusatif berarti dia objek kalau dia genetif kepemilikan baru datif kepada nah itu contoh lalu contoh yang kedua disitu hoi duloy us mempeke pu so so na susin po na susin po na susin jadi hoi duloy itu kan berarti ini kan kata hoi duloy itu itulah subjek lalu dia disini kan menjadi penghubung ialah us mengapa dia sebut penghubung us kalau us itu kan berarti akusatif kan karena hoi duloy itu kan pp milikan atau objek ya objek ya objek hoi duloy baru mempeke penuh penuh susin mempeke itu dia itulah nominatifnya hoi duloy itu dia menjadi akusatif sehingga us karena hoi duloy itu akusatif maka yang dipakai sebagai kata penghubung karena itu jamak ya hoi duloy kalau dulos satu hoi duloy itu banyak dan itu objek karena subjeknya mempetek mempetek itu kan kamu sedang kirim mempetek apa yang dikirim itu hoi duloy itu kan objek maka kata penghubungnya dia maskulin akusatif maka dia dipakai hush nah gitu jadi harus diingat nanti kalau misalnya ada soal nanti coba buat akusatif dari kalimat ini misalnya dibuat nah lihat apakah dia tetap nominatif atau apakah dia akusatif apakah dia genetif atau batik kalau dia misalnya tadi dalam kalimat ini akusatif maka lihat lagi apakah dia tunggal atau jamak nah dulos tunggal tapi hoi duloy itu jamak akusatif maka lihatlah kalau dia jamak akusatif apa kata penghubungnya maka dia hush itu cara nanti melihat kata penghubung itu dia tergantung kalimat yang sedang dibangun penghubung antara anak kalimat dengan induk kalimat nah contoh yang ketiga misalnya ini haute estim he grape he teritai ente sunagogi nah jadi coba kita lihat nanti apa ini yang menjadi kata penghubung maka pertama lihatlah yang di depan itu haute estim haute estim kita sudah belajar kemarin sebelumnya haute itu estim itu kan apa ismr atau to be estim nah baru lihatlah haute haute itu feminim maskulin atau netra kemarin kata tunjuk haute itu adalah feminim feminim apakah dia tunggal atau jamak kalau haute tunggal haute baru jamak ini haute berarti tunggal maka kata penghubung yang cocok untuk tunggal feminim apa he maka dia disebut disitu haute estim he grafe he teritai teritai ente sunagogi jadi ini ini adalah tulisan yang rasul itu dahulu ini contoh melihat nanti kata penghubung itu bagaimana caranya jadi lihatlah kata yang dahulu kelai 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 faidia ta faidia lihat apakah dia neuter apakah dia maskulin apakah dia feminin ta faidia kalau ta faidia itu sudah pasti apa neuter neuter dan apakah dia jamak atau tunggal tunggal kalau dia jamak faidias tas faidias tapi ini ta faidia berarti tunggal tetapi dia tidak menggunakan tas faidias yang dia gunakan ta faidia berarti kata sambung yang cocok untuk ta faidia adalah oh sorry ini ini apa ya jamak oh iya jamak jamak ta faidia jamak faidos ya faidia jamak nah maka yang digunakan adalah ha ha ya ha edi deskon kraye jadi dia pakai ha persoalannya bagaimana kita menentukan apakah dia nominatif atau akusatif lihatlah kata ta faidia faidia apakah dia akusatif atau nominatif lihatlah kalimat setelah ha edi deskon on itu edi deskon apakah dia menjadi apa namanya nominatif atau akusatif kalau on jadi apa namanya ini edi deskon apakah dia dia akusatif atau nominatif nah dia itu kan akusatif kon maka ta faidia dia menjadi nominatif maka ha itu adalah nominatif jamak jadi begitu nanti cara menentukan karena kan dalam neuter itu ho ho hu ho ha ha hon hois jadi nominatif dan akusatif kan sama ha jamak kalau tunggal pun ho ho kan tidak ada kita bedakan lalu bagaimana kita cara membedakannya nanti lihatlah kata-kata sebelumnya disitu akan kita tahu nanti apakah dia akusatif atau nominatif selanjutnya selanjutnya misalnya ho propetes hu anaginos anaginos case tabliblia agios estim jadi kalau kita melihat dari kata ini maka ho propetes ho propetes dia berfungsi sebagai apa ho propetes dia menjadi kepemilikan nabi itu kan kan dulu kan sudah kita belajar nabi itu ho propetes berarti kalau nabi itu ho propetes dia menjadi genetif nah genetif lalu yang menjadi nominatif yang mana lihatlah disitu anaginos case anaginos case itulah yang nominatif tetapi ho propetes itu menjadi genetif nah apa rupanya buku-buku itu nabi yang buku-bukunya jadi buku-bukunya anaginos case itu jadi dia menjadi genetif apakah dia sekarang jamak atau tunggal ho propetes ho propetes tunggal atau jamak tunggal karena ho propetes tunggal maka kalau dia tunggal kata penghubungnya who atau who who nah maka dibuat disini who ho propetes anaginos anaginos case tadiblia agios esti jadi nabi yang nabi yang buku-bukunya saudara sedang baca adalah suci demikian dengan nomor 7 pemuda pemuda yang begini hoi fis hoi hoi apa namanya mata sayang fea niai fea niai ya hoi fea niai 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 hoi is foio toto duloy esti nah jadi kita lihat lagi nah apa itu hoi fea niai apa itu apakah dia maskulin feminin atau neoneter ya feminin kalau dia menggunakan feminin maka dia akan nanti ais nah ini kan yang digunakan ois maka hoi niai niai itu bukan feminin tetapi dia antara maskulin dan neuter atau neutral nah sekarang kita melihat apakah itu maskulin atau neuter atau neutral maka lihatlah kata foio jadi foio kalau saya katakan tadi ciri-ciri dari kata maskulin os kalau feminin e kalau o pasti neuter netral berarti foio itu netral nah jadi makanya hoi niai niai hois foio to to duloy estil nah jadi ini ini cara melihatnya jadi lihat nanti hoi niai itu niai niai itu tunggal atau jamak nah kalau ada kalimat ai itu kan bukan lagi tunggal kan berarti dia sudah jamak hoi niai jamak berarti dia makanya gunakan hois jadi pemuda pemuda yang baginya saya sedang berbuat hal ini adalah hamba adalah hamba hamba nah terakhir ini dikatakan begini hos pu lambanei ton stauron ton stauron how to uk estin aksios nah jadi kita lihat lagi apakah ini maskulin feminin atau neuter ini pasti kata hos ingat hos berarti maskulin lalu kita lihat apakah dia nominatif atau apakah dia genetif hos u lambanei nah jadi hos itu sudah jelas dia nominatif nominatif kan hos hos ini kan kalau disini memang saya katakan tadi harus kita bedakan antara ini penghubung dengan kata kata sandang kalau kata sandang dia hos dulu yang kita belajar nominatif atau dia genetif memang bahasa ini harus dihatikan semua harus kita ingat lagi jadi kalau dia kata sandang hos itu kan menjadi genetif kalau dia genetif tunggal maka lambanei menjadi nominatif maka kata penghubungnya menjadi ku karena dia genetif tadi hos tadi kata sandang dia bukan kata penghubung tapi kata sandang dia genetif berarti ku jadi barang siapa yang jadi barang siapa yang jadi hos itu barang siapa dari barang siapa itu pemilikan ke pemilikan ku lambanei yang tidak menanggung salibnya kalau dalam bahasa Alkitab memikul tiada berlayak nah ini mengapa seperti ini kalimatnya karena dia terjemahankan harfiah dari aslinya nanti kalau kalian baca bahasa Alkitab yang terjemahan sekarang kan itu sudah mengalami proses penerjemahan revisi kalimat yang indah jadi kalau aslinya kan tidak seperti itu kan kacau bahasa jual ini kan kalau kita terjemahkan letterlet dia agak kacau misalnya seperti barang siapa yang tidak menanggung salib dia berlayak kalau kalian bahasa Timotius 10 38 kalimatnya tidak seperti itu tapi mengapa kita perlu baca bahasa dimahami supaya kita tahu makna yang terdalam dari teks itu aslinya berkata seperti itu tapi kalau misalnya kita coba dulu lihat Matus 10 38 38 dikatakan begini barang siapa tidak menipu salibnya dan mengikut aku ia tidak layak bagiku itu terjemahannya tapi kalau dalam bahasa aslinya kalimatnya seperti barang siapa yang tidak menanggung salibnya tiada berlayak lalu tiada berlayak bagi siapa pasti sebelumnya lihat teks sebelumnya bagi kristus bagiku itulah pekerjaan penerjemah itu jadi mereka harus menyambungkan cerita itu dari awal sampai akhir tapi kalau kita ingin tahu aslinya bagaimana yaitu perlunya membaca teks aslinya oke kemudian ini tadi sudah ada beberapa contoh kemudian di sini kata kerja present imperatif kata kerja tapi sebelum masuk ke situ nanti kita akan belajar juga auris jadi auris ini apakah oke auris kemudian 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih di dalam buku kita kita sudah masuk kepada present imperatif ini present imperatif itu artinya kalau disini dibuat suatu perintah present perintah dalam bahasa Indonesia perintah modus imperatif dalam perjanjian baru hanya muncul dalam tensis present dan auris bentuk lampau jadi kalau dia imperatif ya itu hanya muncul pada present atau kini dan auris bentuk lampau dalam modus imperatif tidak mengenal orang pertama sedangkan orang ketiga biasanya dalam bahasa mister jemahkan dengan kata hendaklah biarlah itu kata-kata imperatif itu kan hendaklah kamu atau biarlah iya biarlah kita itu biasanya kata-kata imperatif nah biasanya modus imperatif imperatif ini digunakan untuk menyatakan perintah karena berbentuk perintah maka hanya diucapkan untuk orang kedua dan orang ketiga makanya tidak ada orang pertama jadi dia untuk orang kedua dan orang ketiga nah kemudian semua bentuk kata-kata kerja yang diurayakan di atas yang kita pelajari ragam indikatif itu yang biasanya dipakai dalam kalimat keterangan atau pertanyaan tetapi ragam imperatif dipakai ketika memberi suatu perintah atau permintaan nah suatu perintah diucapkan kepada orang kedua atau orang ketiga untuk dilakukan kalau misalnya hendaklah kamu berarti kan bukan saya yang melakukan tidaklah kamu belajar bahasa Yunani berarti kalian yang belajar bahasa Yunani kalau saya tidak orang pertama yang menyuruh itu tidak kalian orang kedua atau ketiga yang mengerjakan sebab itu tidak ada bentuk orang pertama dalam rakam imperatif jadi contoh misalnya dalam bentuk imperatif ya tunggal jadi langsung orang kedua tunggal orang ketiga tunggal orang kedua jamak orang ketiga jamak jadi kalau di imperatif aktifnya luwe lepaskanlah atau luweto hendaklah dia melepaskan atau luwete lepaskanlah artinya kamu sekalian yang melepaskan kalau luweto chan hendaklah mereka melepaskan itu dalam bentuk aktif kalau dalam bentuk pasif orang kedua tunggal ketiga tunggal orang kedua jamak dan ketiga jamak luwau luwau hendaklah engkau dilepaskan jadi hendaklah engkau dilepaskan jadi sudah bentuk imperatif pasif tapi kalau luweto hendaklah ia itu dilepaskan jadi kata hendaklah lalu kemudian luweste hendaklah kamu sekalian dilepaskan kamu itu banyak lalu kalau luwestosan hendaklah mereka dilepaskan jadi itulah kata imperatif sehingga dia tidak tidak ada orang pertama itu harus diingat nanti kalau kita sudah berbicara imperatif tidak ada orang pertama yang ada adalah orang kedua orang ketiga tunggal dan jamak sehingga nanti mudah menghapalnya hanya empat kan lalu luweto luwete luweto san nah itu jadi udah menghapalnya jadi kalau dia tadi aktif luweto 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 san kalau dia imperatif imperatifnya luwung luweto luweste luweto san nah oke kita coba dulu menghapalnya untuk yang present imperatif aktif dan kemudian nanti kita lanjut dengan present imperatif pasif kita mulai dari dari imperatif aktif luw tiga ya luweto luwete luweto san pulangin belum melancar luweto luwete luweto san tiga ya luweto luwete luweto san jadi nanti dihapal-hapal di rumah buat nanti judulnya present imperatif aktif luweto 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 luwete luweto san jadi kan mudah sambil-sambil menyuci piring atau sambil mengepel atau menyuci rumah kan present imperatif aktif luweto luwete luweto san lalu supaya ingat lagi tulis luweto luwete luweto san karena empat mudah artinya hafal aja lepaskanlah hendaklah ia melepaskan hendaklah kalian melepaskan hendaklah mereka melepaskan nah kalau dia menjadi pasif menjadi pasif ya dia menjadi luw luwete luwete luweto san kita coba ucapkan luw mu hendakla engkau dilepaskan. Luwesto hendaklah ia dilepaskan. Luweste hendaklah kalian dilepaskan. Luwesto san hendaklah mereka dilepaskan. Nah, perayaan imperatif dari kata kerja yang berakhiran EO mengikuti aturan pelajaran kita yang dulu. Kalau EO-EO. Nah, kemudian akhiran-akhiran untuk imperatif aktif dan pasif kecuali orang kedua mempunyai konjugasi akhiran O-E-O-San. Jadi nanti langsung diilah aja O-E-O-E-O-San. Jadi itu ciri-cirinya. Oke. Baru di halaman 56 itu, present imperatif kata kerja EO dibuat menurut hukum tata bahasa yang diterangkan dalam pelajaran yang kempak. Di luar sudah kita kalah pelajari. Yang kempak. Yang ada file-e menjadi file-i. File-eto menjadi file-eto. Baru file-te menjadi file-te. Diingatlah itu. Itu nanti apanya. Kalau berjumpa dengan EO. Jadi harus ingat lagi pelajaran yang keempat. Kemudian dikatakan di sini selain untuk orang kedua tunggal, huruf terakhir adalah sama bagi aktif dan pasif. Demikian pun dalam konjugasi imperatif dan lain. Yaitu O-E-O-San. Jadi kan itu wajar. Seperti gampang tinggi menengah-ngah. Bikinat aja dulu. O-E-O-San. Jadi kan U-O-San. Jadi kan U-O. U-E-O-San. Jadi mudah. Mudah mengingatnya. Jadi ada rumus-rumus. O-E-O-San. Itu apanya. Menengahnya. Sehingga tidak begitu sulit. Jadi ini aja. Kalau misalnya tadi ini kan. Lue. Ini kan Lue. Lue. Jadi kalau apa. Jadi Lue. Lue-E-T. Baru Lue-O-San. Ini kan Lue-E-O-San. Jadi. Jadi. Aja ini aja gini. Aja ini. Lue-E-T. Alabien Lue-T. Lue-T. Kalau misalnya. Dia kan. Berita-rata. Buang karo. Asi-asi. 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 Lue. Ini orang pertan. Kalau dia orang kedua. Menjadi. Lue-T. Lue-T. Orang ketiga. Menjadi. Lue-T. Baru kalau dia orang kedua. Jangan. Menjadi. Lue. Anorang ketiga. K modanya. Oke. K modanya. Dan Rue. K. ... ively. K. 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 ini jadi ue, to, kemudian ue, te, kemudian ue, te jadi u, ue, to, ue, to ue, to, sang udenet udenet jadi yang kita ingat ini, e to, eto, sang sehingga yang kita ingat yang ini sudah menyingat ini berarti, baru kita ingat ini, baru kita ingat Ini trik-trik di mobil audio sih pikir adalah yang pertama orang ke dua orang memang banyak kali apa ini bahasa jalan ini kalau mau mahir memang harus benar-benar dihapal tidak ada cara lain harus dihapal lalu mengapa saya suruh menghapal pokabuleri karena pokabuleri itu posak kata itu juga akan menolong kita untuk menentukan apakah dia neuter feminim atau maskin makanya di minggu depan saya akan mencoba menyuruh kalian menghapal dari satu pokabuleri aja itu supaya persistematikan nanti cara kalian menghapal kata-kata itu nah jadi arti present imperatif ini halaman 56 sudah diterangkan dalam pelajaran yang ke-13 di atas bahwa arti present tense boleh digambarkan oleh suatu garis berbuat terus menerus jadi kalau dia present tense kan terus menerus saya belajar bahasa Yunani terus menerus setiap hari belajar bahasa Yunani atau oleh satu deretan titik perbuatan yang diulang-ulang nah sebab itu present imperatif berarti suatu perintah atau permintaan agar berbuat sesuatu terus menerus atau berbuat berulang-ulang kali gitu jadi belajarlah bahasa Yunani ya hendaklah kalian belajar bahasa Yunani imperatif hendaklah engkau menghafal kosa kata Yunani itu imperatif nah disebutkan disini contoh baletetus litus baletetus litus jadi lemparkanlah batu-batu itu terus menerus baru contoh kedua teretotas entolas hendaklah ia terus menerus memperhatikan perintah perintah nah kemudian ada arti negatif apabila sebuah kata-kata kerja dalam meragam imperatif kata jalan-kata jalan-jalan yang diterjemahkan me bukan suh dimikir juga dipakai mede bukan kude jadi kata jangan me ya kalau dalam bahasa kalau dalam bahasa menjadi me bukan ku atau mede bukan kudu bukan kudu contoh dikatakan disini me peripatei entais odois tes adikias mede kiri he sumtois akadaptois akadaptois jangan terus-menerus berjalan dalam jalan ketidakbenaran ataupun bersuka cita dengan orang jadi me lalu katima kalimat pertanyaan di bawah dalam bahasa Yunani ada empat macam pertanyaan kalau dalam bahasa Yunani dulu kita diawalkan sudah pelajari bahwa kata pertanyaan itu titik koma ini sama dalam bahasa Yunani adalah pertanyaan jadi kalau dibuat isi contoh misalnya esteem for christos esteem for christos artinya apakah dia kristi esteem for christos apakah dapat terjadi Kristus atau apakah mungkin dia Kristus atau apakah barangkali dia Kristus jadi me itu menjadi sebuah pertanyaan ragu-ragu kalau bahasa Yunani saya kan jangan-jangan jangan-jangan dia bukan Kristus kira-kira ini dia terjemahnya me esteem for christos itu pertanyaan ragu-ragu yang pertanyaan yang ketiga yang mengharapkan jawaban tidak atau bukan jadi itu pertanyaan yang ketiga mengharapkan jawaban tidak atau bukan misalnya me esteem for christos atau meti ego judaios kalau misalnya meti esteem for christos orang itu bukankah Kristus ya jawabannya ya atau tidak kalau misalnya meti ego judaios apakah aku seorang Yahudi ya atau tidak jadi harus ada jawabannya itu bentuk pertanyaan yang ketiga dalam bahasa Yunani jadi ada jawabannya jadi pertama biasa kedua beranggung ketiga jawabannya dan yang keempat pertanyaan yang mengharapkan jawabannya nah jadi itu beberapa pertanyaan dalam bahasa gimana jadi empat macam pertanyaan ada pertanyaan biasa ragu-ragu jawabannya bukan dan pertanyaannya jawabannya ya oke oke sekarang kita masuk pada kata ganti orang posisi nah ini minggu depan lah ini kita pelajar ya sampai disini nanti ini sudah masuk kita ganti orang atau posisi supaya jangan terlalu banyak nanti kalian hafal-hapal nah untuk minggu depan yang dihapal ialah kosa katanya di halaman di halaman sebentar ini halaman empat puluh jangan menunggu empat puluh itu ada enam belas itu ya enam belas enam belas kata sepikir enam belas itu aja lah dicoba di hafal ya ada kata kataukeo ada parakaleo teripateo ada proskuneo adikeo akonuteo asteneo gangameo deo diakoneo dokeo eleo teksa euksa eukharisteo krateo oikadomeo poneo nah sampai disini jadi dihapal supaya bisa nanti tambah kosa katanya oke sampai disini kira-kira ada pertanyaan oke jadi nanti menghapal-hapal juga nanti minggu depan selain menghapal 15 kosa kata itu kita juga akan menghapal dekrensi-dekrensi imperatif pasif dan aktif hanya sekedar mengikut mengulangi dan juga akan mengulangi dekrensi-dekrensi present indikatif aktif ya supaya nanti kita apa yang kita pelajari kata kerja dari awal sampai imperatif nanti diulang-ulang karena itu akan menyambung-nyambung nanti supaya jangan hilang present kalau kalau kita lihat ya nanti yang perlu kita ulang misalnya dibaca-baca ulang nanti di nama sebentar boleh soal kata-kata kerja ini dimulai pelajaran tiga ini present indikatif aktif dari kata dua itu kan nanti ada dekrensinya itu jadi itu ya yang pertama itu pelajaran yang ketiga kemudian yang perlu lagi dihapal itu kasus-kasus datif supaya nanti kalian tahu iluminatif datif akusatif generatif itu juga pelajaran enam baru eh di daftar isi daftar isi daftar isi daftar isi ya pelajaran tiga pelajaran enam baru pelajaran dua belas pelajaran dua belas itu sudah kata sifatnya baru pelajaran tiga belas itu kan imperfect indikatif aktif jadi kalau pelajaran tiga itu present indikatif aktif baru pelajaran tiga belas itu kan sudah imperfect indikatif aktif baru pelajaran tiga belas itu imperfect bagi heimin itu juga penting baru pelajaran tiga belas present indikatif pasif present indikatif pasif itu itu pelajaran pelajaran yang menyangkut kata kerja yang harus dihafal karena itu nanti berhak berkaitan satu sampai akhir lalu sampai ke ujung nanti masih ada lagi present infinitif jadi setelah present infinitif present infinitif baru future aktif itu nanti auris future aktif itu auris dalam bahasa inggrisnya itu pasten kalau ini kan present 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 makanya ada pasten pasten dalam bahasa Yunani itu auris nanti kita akan pelajari oke kita tutup pertemuan kita hari ini silahkan siapa yang berdoa sepatum makanya kita akan pelajari terse guard juga kalau dia masih bisa selesai itu yang satu suatu Sampai jumpa. Amin. Oke, terima kasih, ya. Terima kasih.